Halo selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan pengisian preon atau refrigerant di sistem AC. Baik itu di mobil maupun di alat berat. Disini sudah saya tunjukkan alat yang digunakan ketika ingin melakukan pengisian refrigerant. Dan sekaligus untuk ketika melakukan proses pahkum AC pada kendaraan atau alat berat. Langsung kita ke cara pengisiannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian daripada tool AC atau manifold gig. Di sebelah kiri ada warna biru. Itu biasa disebut dengan low pressure atau gig yang membaca low pressure pada AC. Dan untuk yang kanan warna merah adalah merupakan gig dan valve untuk membuka jalur ke sisi high pada kompresor atau sistem AC. Sedangkan untuk pada bagi yang tengah daripada gig manipul AC itu dihubungkan dengan refrigerant atau preon. Dan biasanya host yang digunakan itu adalah host yang warna kuning. Jadi tidak bisa tertukar antara host yang warna kuning dengan yang high dan low karena memiliki warna yang berbeda. Sedangkan untuk di bagian kopler juga harus dipasang sesuai dengan tempatnya yaitu yang biru dipasang pada sisi low atau yang memiliki piping yang besar dan yang high. Atau kopler yang merah dipasang pada sisi high dimana sisi high disini memiliki piping atau pipa yang agak kecil. Untuk melihat lebih jelas rangkaiannya bisa dilihat pada gambar ini bahwa yang pertama disini ada preon yang warna hijau dihubungkan dengan host kuning. Bagian tengah dari tool manifold gig kemudian yang warna biru dihubungkan dengan sisi low atau yang host AC yang besar. Dan untuk yang warna merah, gig warna merah itu dipasang pada pipa atau host AC yang ukurannya lebih kecil. Nah, ketika sudah dilakukan pemasangan, maka harus dilakukan bleeding terlebih dahulu supaya udara terbuang dari rangkaian AC. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengisian saat engine mati. Ketika engine mati, maka palep yang dibuka paling pertama adalah palep yang high. Palep yang high dengan tujuan untuk mengaktifkan pressure seat low. Karena pressure seat low disini nanti akan aktif ketika memiliki pressure sekitar 1 atau 2 kg. Sehingga kita membuka palep high. Banyak yang menanyakan bahwa kenapa palep high saat engine mati harus dibuka. Kenapa bukan yang low. Jawaban yang paling tepat adalah, Karena apabila membuka yang high maka dia akan melewati resistor dryer sehingga kotoran-kotoran bisa tersaring terlebih dahulu sebelum masuk ke evaporator dan selanjutnya akan masuk ke sisi low untuk mengaktifkan pressure seat low. Sedangkan kalau membuka saat engine mati pada sisi low, maka prion hanya langsung masuk di evaporator tanpa melewati saringan terlebih dahulu. Itulah alasannya pada saat engine mati sisi high yang dibuka. Sampai pressure di low naik sekitar 1 kg. Sedangkan untuk pengisian pada engine running atau mesin hidup, Yang pertama adalah kita hidupkan mesin sampai dengan RPM 1500. Nah setelah RPM sudah 1500, maka cabin atau pintu mobil harus dibuka supaya kompresor bekerja secara maksimal. Tadi sebelumnya waktu pengisian di sisi high sudah mendapatkan pressure pada sisi low yaitu 1 kg. Nah selanjutnya kita melakukan pengisian melalui palep low. Jadi kalau ketika engine running, pengisiannya itu harus melalui palep low ini. Jadi palep low ini kita kendorkan dan palep high kita tutup. Kemudian untuk di bagian koplernya, sisi low yang warna biru ini juga kita kencangin supaya menekan core atau palep core yang ada pada peping sisi low. Nah kita lakukan pengisian ya sampai dengan tekanan pada sisi low itu sekitar 20 sampai dengan 30 PSI. Atau di sisi high atau yang merah ini jarumnya menunjukkan 150 sampai dengan 200 PSI. Dan saat melakukan pengisian ini, blower harus di posisi high atau pada kecepatan tertinggi. Ketika temperatur di dalam cabin sudah dingin, maka pengisian sudah selesai. Dan untuk pengaturan temperaturnya itu harus diposisikan ke yang paling dingin. Setelah pengisian sudah selesai dilakukan, maka yang paling penting harus diperhatikan adalah memeriksa kondisi daripada pressure seat. Nah pastikan bahwa ketika dalam cabin sudah dingin, maka pressure seat atau kompresor harus mutus sesuai dengan temperatur settingan kita. Jadi kalau kita setting 18 derajat di dalam cabin atau di dalam mobil, maka ketika sudah mencapai temperatur tersebut, maka pressure pada yang warna merah maupun yang warna biru atau pada tool gig manifold tersebut akan turun seketika. Ketika sudah mencapai pressure-nya dan nanti akan aktif lagi ketika temperatur dalam cabin atau dalam mobil itu sudah naik atau tinggi. Kemudian setelah semua proses itu dilakukan, maka proses pengisian rayon sudah selesai. Selanjutnya kita lepas kembali alatnya sesuai dengan yang kita pasang pertama kali. Hostnya harus dilepas semua, tool-toolnya. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa channel saya di-subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.